Halo guys, kembali lagi di channel ini tentunya di nsen.touch.id Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat internet murah hanya dengan menggunakan peralatan seadanya guys Oke, kita langsung ke pembahasannya Alat yang saya gunakan yaitu HP Samsung G2 Prime dan juga Wi-Fi Repeater Teman-teman bisa lihat ya di layarnya itu Nah, langkah awal tentunya handphone sudah harus di-root ya guys ya Di sini saya menyarankan bisa pakai Magis, install dengan TWRP ya guys ya Oke, saya anggap langkah awal sudah dilakukan ya Kemudian langkah berikutnya kita installkan aplikasi Clash Meta for Android versi terbaru 2.11.4 seperti yang saya review di video ini guys ya Coba simak nanti videonya guys Di sana juga saya sertakan cara input confignya ya guys ya Nah, ini saya menggunakan HP Samsung G2 Prime guys Walaupun ada tompelnya, tapi masih bagus guys Oops, sorry salah klik Nah, ini ya guys ya untuk aplikasinya Aplikasinya Clash Meta Nah, yang Clash Meta guys ya Oke, kita buka Nah, itu Clash Meta for Android Nah, di sini saya pakai akun premium guys Itu sudah running ya Jadi Clash Meta versi ini Itu dia auto running guys Walaupun habis kita reboot atau restart Terus nyala lagi dia auto running nih Untuk injectnya guys Nah, itu untuk versinya ya guys ya Nah, saya sarankan sama nih Supaya lancar nih untuk tutorialnya Teman-teman mengikuti juga lancar nanti ya guys ya Oke, setelah CMFA-nya diinstall Dan bisa jalan injectnya Kemudian bisa install modul VPN to Hotspot Connection Di Magist Manager ya guys ya Nah, modul ini berfungsi untuk menyebarkan VPN yang kita pakai inject guys Oke, kita langsung ke modulnya Nah, ini untuk modulnya ya guys ya VPN to Hotspot Connection Nah, teman-teman bisa lihat Cara installnya gampang sih guys Kalau teman-teman perlu tutorialnya bisa nanti saya buatkan Tinggal komen aja ya guys ya Kemudian di HP ini juga saya installkan MacroDroid Dimana saya setting supaya bisa auto hidupkan Hotspot ketika HP-nya dinyalakan guys Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menyalakan untuk Hotspot-nya Jadi VPN-nya sudah auto nyala Kemudian untuk inject-nya auto running Jadi serba auto ya guys ya Nah, ini untuk MacroDroid-nya Nah, ini guys Saya pakai free trial Jadi kita bisa lihat iklan Nanti bertambah 3 hari guys Untuk trialnya Oke, saya spill untuk settingannya ya guys ya Saya spill sedikit nih untuk settingan Auto nyala hotspot-nya di MacroDroid Nah, ini guys Jadi triggernya ketika mulai perangkat Itu action-nya aktifkan Hotspot ya Oke, sampai sini pastikan Hotspot HP-nya sudah on ya guys ya Nah, seperti ini guys Coba lihat Pastikan Hotspot seluler-nya itu sudah on Oke, setelah di HP semua selesai kita setting Kemudian tahap berikutnya bisa setting Wifi repeater-nya guys Nah, ini untuk wifi repeater yang saya gunakan guys Ini ya Nah, disini juga ada petunjuknya Ada apa Mac-nya Kemudian ada IP-nya yang bisa kita akses Kemudian username Untuk login ke UI-nya ya guys ya Oke, kita colokkan ke listrik ya guys ya Kemudian tunggu sampai nama wifi-nya muncul Nah Itu sudah nyala ya untuk lampunya guys Nah, ini coba saya zoom Ternyata Gak gitu kelihatan ya guys ya Kurang naik ke atas Oke, kita coba cek di handphone yang lagi satu guys Nah, disini Kita coba koneksikan Kita cek dulu sih Sudah muncul belum Nama koneksinya itu repeater sih Nama koneksinya itu repeater Nah, untuk yang Android AP ini Nah, untuk yang Android AP itu Itu hotspot dari HP ini ya Yang kita injek ini Yang Samsung G2 Prime ini guys Ini saya kasih lihat Untuk nama Hotspotnya Jadi, harusnya sama ya Android AP Nah, ini ya Nah, itu ya Android AP itu password-nya Atau kata sandinya P-nya itu 8 kali guys Tuh, itu P-nya 8 kali Oke, kita kembali lagi ke sini Nah, disini Kita cari nama Wi-Fi dari repeaternya Nah, itu ya guys ya Repeater 99B2 Kita koneksikan Oke, setelah terkoneksi Nah, ini dia auto redirect guys Kalau dia tidak auto redirect Bisa klik 192.168.11.1 ya Nah, kita ini klik login deh Kita klik login Setelah login Pilih yang bagian atas nih guys Yang paling atas ya Kita klik next Nah, dia scanning access point Jadi, dia cari nama Wi-Fi-nya guys ya Nah, kita konekkan ke Android AP Nah, jadi kita konekkan ke Android AP guys ya Nah, disini Oke Kita konekkan ke Android AP Nah, password-nya P-nya ini 8 kali guys Oke, masukkan password-nya P-nya 8 kali ya guys ya Nah, ini Kemudian kita checklist itu Yang check to modif the wireless name Nah, itu kita centang untuk modif namanya ya guys ya Nah, disini saya Ganti namanya Nama Wi-Fi repeater-nya ini jadi NSN.HID ya guys ya Sesuai dengan nama channel kita ini Nah, ini sudah Nah, ini sudah guys Kemudian kita klik next aja guys Nah, disini sudah terkoneksi guys Nah, jadi Extendernya itu Repeater-nya itu sudah konek ke Hotspot-nya itu Dengan nama Wifi NSN.HID Nah, ini sudah Sudah ini ya guys ya Sudah Konek Nah, kita coba Lihat nih Untuk nama Wifi-nya Sudah konek atau belum Nah, disini Sudah konek guys Ya, langsung ada NSN.HID-nya ya Yang kita buat tadi Oke Nah Ini sudah terkoneksi ya Dengan NSN.HID-nya tadi Kemudian kita coba Untuk test Speed test guys Kita coba untuk Menguji kecepatan internetnya Kira-kira dapat berapa Oke Ini dapat Untuk speed Upload-nya Download-nya Ini dapat Sekitar 9 Ya guys ya 9 Nah, ini saya uji Di jam Sekitar jam 11 malam Nah, ini untuk speed Upload-nya guys Ini untuk speed Upload-nya Nah Oke Kita coba Tes lagi sekali nih Coba pakai yang ini Oke Kita coba Tes lagi sekali Kita klik Mulai ya guys ya Coba kita klik Mulai Nah Nah, untuk speed Speednya Tembus 10 ya 10 guys Oke Disini speednya Tembus 10 guys Nah Itu tadi ya guys ya Untuk Test speednya Dan tutorialnya Oke Untuk tutorialnya Saya cukupkan Sampai disini Jika video ini Bermanfaat Teman-teman bisa Bantu like Share Subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Ya guys ya Oke See you next Video guys See you next 撮 See you next Set Bye Bye Bye